Kita beralih ke informasi lain, mantan keeper sepak bola tim nasional Kurnia Sandi dirawat di rumah sakit. Ia bahkan sempat hilang ingatan. Ya, tingginya kadar gula darah serta stres menjadi sebab Kurnia Sandi jatuh sakit. Lama tak terdengar mantan penjaga gawang tim Nas Primavera, Kurnia Sandi dirawat di rumah sakit umum daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Senin siang, kondisinya membaik. Sebelumnya Kurnia Sandi sempat hilang ingatan. Bahkan tak mengenali keluarga serta teman-teman sesama pemain bola lainnya. Kondisinya juga sempat memburuk karena sudah lama tak bermain, serta melatih tim sepak bola junior. Dari hasil diagnosis dokter, tingginya kadar gula darah menjadi salah satu penyebab hilangnya ingatan pesepak bola 40 tahun ini. Gula darah tinggi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan menurunnya daya ingat. Selain itu, kondisi yang memperparah adalah faktor psikologis, yaitu stres. Ceritanya cuma biasanya ngelatih, kegiatannya banyak, tapi sekarang nganggur di rumah, gak enak. Gak enak, Mami, kalau ngomong sama saya gitu. Cuma kalau cerita detail bagaimana, mungkin cerita sama teman-teman dekatnya. Senin siang, Kurnia Sandi sudah sadar dan mulai bisa mengenali anggota keluarga, serta rekan-rekannya. Meski demikian, perawatan dan observasi masih dilakukan tim dokter, karena kondisi fisik yang masih lemah. Muhammad Fahmi, melaporkan untuk NET.